Karena program ini pun tidak lepas dari keadaannya dampak COVID-19 Boleh diinformasikan Pak kondisi zona di Kecamatan Lumbang Perkati ini seperti apa kondisinya? Baik, terima kasih masalah COVID-19 Kami sekarang Kecamatan Lumbang itu sedang berada di zona merah Dua bulan, sudah dua bulan ya dan? Dua bulan di zona merah yang pada saat awal sampai kemarin dua bulan Itu kita ada di zona 27 Kemarin kita ada yang pasus, yaitu di 4 desa Satu desa Kalipasung, Pembang Pulon, Pembang Mekar, Pembang Udik Lima, sama di pelayangan Tapi kami sudah melakukan kapites, terutama pressing Terutama kepada kontak keras Dan alhamdulillah untuk sementara yang kontak keras itu negatif Jadi mudah-mudahan dengan peta zona merah Mungkin bulannya akan juga bisa kita berdua tajun Dan kami tetap yang menemani operasi kestisi Setiap hari kita tengahkan Kalau kita lihat, selama sudah satu minggu, dua minggu Kita otak diskusi, kesempatan bersepita Di sini ya hampir 70% masyarakat sudah mulai sadar Tapi mudah-mudahan kesadaran ini bukan hanya di hadapan kita pada saat operasi diskusi Tapi dia benar-benar datang dari diri sendiri dan di atas kebutuhan Karena kami di sini operasi bukan hanya penegapan hukum Tapi kita justru di sini mengarahkan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat Agar biasa dan menghadapi adaptasi kebiasaan baru Jadi inilah mendisiplinkan Jadi penegapan hukum kita disurangi Tapi kita justru Bagaimana caranya masyarakat itu bisa sadar Inilah yang paling berat itu Yang paling berat itu menyadarkan Tapi kalau saya lihat Di setiap operasi itu Dan di pasar-pasarnya hampir 70% Ini selalu terjadi progres peningkatannya Terkadang peningkatan Terlebih-lebih sekarang dengan adanya kasus Masyarakat akan lebih hati-hati Terima kasih banyak Dan kita lanjut